Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi para ulama kita berdasarkan ayat Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman Ayat ini menurut para ulama adalah pertama menjadi dalil Kalau berwudu itu harus berurutan Karena Allah perintahkan pertama membasuh wajah Maka kita basuh wajah dulu Lalu Allah memerintahkan kita membasuh tangan Maka kita gunakan yang kedua itu tangan Lalu mengusap kepala Yang ketiga Lalu membasuh kaki yang keempat Ini menurut para ulama kita Nabi melakukan wudu'nya selalu berurutan Tidak pernah Nabi dari wajah lalu kaki Lalu tangan lalu rambut Tidak pernah Tetapi Nabi berurutan Itu dalil yang pertama tentang tertib Berikutnya dari ayat ini pula Para ulama kita mengatakan Wudu' itu dianjurkan untuk terus menerus Jadi setelah mengas membasuh wajah Langsung kita berwudu' Sesuai urutan itu Bagaimana kalau ada keperluan mendadak Misalnya ketika sudah niat wudu' Membasuh wajah Membasuh tangan Anak kita nangis Kalau tidak kita ambil khawatir Anak kita jatuh Lalu kita bergegas masuk ke kamar Kita amankan anak Diletakkan di tempat yang sekira tidak jatuh Atau diberi bantal Lalu kita melanjutkan ke kamar mandi Ini perincian para ulama begini Kalau di kepala yang Di wajah yang kita basuh masih basah Tangan juga masih basah Masih bisa melanjutkan Melanjutkan mengusap rambut Lalu kaki Tapi kalau pemisahnya itu lama Misalnya ketika sudah membasuh wajah Membasuh tangan Lalu kompor berbunyi Lalu kita ke dapur Mematikan Melanjutkan buat kopi Karena melanjutkan buat kopi Akhirnya ngopi dulu Karena mumpung belum dingin Akhirnya ngopi dulu Wajah sudah kering Tangan sudah kering Kita melanjutkan ke kamar mandi Wajib mengulang dari depan Karena sudah terputus antara Jeddah waktu pertama Dengan yang terakhir Maka diharuskan untuk Dari depan lagi Nah ini ada satu cerita menarik Dari orang Madura Jadi orang Madura itu Karena tadi ya Minum kopi itu Jadi di sebuah warung Ada tulisan Kopi panas 3000 Kopi dingin 5000 Maka begitu diberikan Disuguhkan Oleh saudara kami Dari Madura Meskipun panas Langsung diminum Akhirnya kepanasan Lupa Pak Kenapa Sambian ini tahu Panas kok masih diminum Kalau dingin nanti kan jadi 5000 Makanya masih panas Saya minum Jadi hanya terbeda 2000 Dia berkorban untuk Meminum yang panas Pada masalah yang ditanyakan Titik beratnya Adalah Antara wuduk pertama Dengan wuduk kedua Jeddah itu sampai Menyebabkan kering atau enggak Kalau menyebabkan kering Harus berwuduk lagi Kalau tidak Maka Melanjutkan Dan tidak perlu dari awal Terima kasih